Big Mouth episode 11 Apa yang terjadi di Big Mouth episode 11? Yaitu ternyata Kepala Sipir Baru membuat rencana yang sangat-sangat menyusahkan Pak Chang-Hoo Kang Sochul, Kepala Sipir Baru, tidak suka pada Chang-Hoo Meski dia membantu Chang-Hoo menemukan siapa Big Mouth sebenarnya Tetapi dia hanya memanfaatkan Pak Chang-Hoo saja Karena dia ingin menemukan Big Mouth yang asli dan mendapatkan kesempatan naik pangkat Dia menjadi lebih brutal daripada Pak Yun-Gap Bahkan lebih membenci Pak Chang-Hoo daripada pria itu Kemungkinan karena Pak Yun-Gap adalah salah satu orang Big Mouth Jadi dia tidak berani mengutik Chang-Hoo yang masih berguna bagi bosnya Ternyata Ye Jin membantu Mi-Hoo cek darah Dia bolak-balik dari luar negeri dan Korea Chang-Hoo sudah peringatkan Mi-Hoo agar lebih berhati-hati dan tidak terlalu terlibat Tetapi Mi-Hoo tetap melanjutkan rencananya dengan bantuan Ye Jin yang berada di luar negeri Kemudian Hyun-Joo-Hee, istri wali kota Choi Do-Ha ternyata tidak terlibat dengan kasus mengerikan di rumah sakit Meski selama ini dia tahu dia hanya mengabaikannya karena tidak mau mengotori tangannya Dapat dimaklumi sih karena dia orang kepercayaan ketua Berarti satu-satunya yang tahu di sini adalah kepala perawat Pak Ming-Yong Yang selama ini membantu pengambilan sampel darah dan tahu apa yang terjadi di laboratorium bawah tanah Wali kota Choi Do-Ha mengetahui niat buruk Chang-Hoo dan Mi-Hoo Dia berpikir jika Chang-Hoo bekerja sama dengan Big Mouth untuk membuat istrinya kecelakaan Dengan metode yang sama seperti dia membuat Chang-Hoo kecelakaan Yaitu memasukkan narkoba ke dalam kopi istrinya Sedangkan Mi-Hoo masuk ke klinik penjara untuk makalah Seo Jae-Yong Karena insiden ini, Choi Do-Ha jadi tahu kalau Pak Chang-Hoo sudah mengendus kebusukannya Karena Choi Do-Ha tahu rencana Pak Sutri ini Dia teringat Ye Jin yang juga memegang kartu rahasianya Tentang apa yang mereka rencanakan sebelumnya terkait dengan makalah Profesor Seo Jae-Yong Pak Chang-Hoo selamatkan Pak Yun-Gap dari amukan brutal gun social Chang-Hoo juga menunjukkan siapa yang berkuasa di sana saat ini Dan bahwa kepala sipir baru sementara itu hanyalah orang yang dia beri jalan untuk menjadi kepala sipir Di sisi lain, Chang-Hoo akan membuat Pak Yun-Gap menyadari bahwa dirinya dalam bahaya Dan Big Mouth tidak bisa menyelamatkannya Pak Yun-Gap akan menjadi tahanan juga dan semua tahanan di penjara sangat membencinya Jadi dia benar-benar dalam bahaya Dan benar saja, begitu masuk ke dalam sel Dia langsung dihadiahi amukan habis-habisan oleh teman satu selnya Pak Chang-Hoo ingin Pak Yun-Gap memberitahunya siapa Big Mouth untuk ditukarkan dengan keselamatannya Lalu kepala sipir baru yang takut jika dia tidak benar-benar menjadi kepala sipir tetap Akhirnya meminta izin pada Choi Do-Ha dan mengatakan bahwa Chang-Hoo bekerja sama dengan Pak Yun-Gap Kan So-Chul akhirnya membuat peraturan baru di penjara Dan mengumumkan bahwa Pak Chang-Hoo bukan Big Mouth yang asli Sehingga semua tahanan sekarang balik membencinya Mereka bahkan hampir menyiksa pria itu seperti menyiksa Pak Yun-Gap Tetapi ketua yang mencegahnya Ketua yang sangat ditakuti di tahanan berkata bahwa dia membela Pak Chang-Hoo Karena baginya dia sama hebatnya dengan Big Mouth Kemudian tidak seperti suaminya yang ternyata bersifat kejam Istri wali kota Choi justru terlihat tidak tahu apa-apa dan tidak ingin terlibat Hanya saja nanti di akhir dia akan mulai terlibat untuk membantu suaminya Dengan mendekati ketua dan menunjukkan bahwa dirinya lebih berkuasa daripada Ji-Hoon dan yang lain Di sisi lain wali kota Choi menemukan Hye-Jin mati tertusuk pisau karena Han Jae-Ho Yang membuntuti mantan istrinya itu ketika kembali ke Korea dan setelah bertemu Mi-Ho Mi-Ho dan Hye-Jin bahkan berencana bertemu jam 7 malam untuk membicarakan hasil laboratorium darah Membaca hal itu di HP Hye-Jin yang sudah mati Choi Do-Ha lantas minta kepala sipirgan untuk menghabisi Pak Chang-Hoo dan Mi-Ho saat itu juga Sedangkan Pak Yun-Gap yang sudah diserang mati-matian oleh semua tahanan Pak Yun-Gap mendekati Pak Chang-Hoo dan berkata bahwa Dia dan Big Mouth mengira jika Chang-Hoo mengkhianatinya karena bersekutu dengan wali kota Choi Do-Ha Chang-Hoo lantas berkata jika dia hanya berpura-pura dan sedang menjalankan rencana lainnya Pak Yun-Gap lalu tergejut dan bertanya apa rencana pria itu Chang-Hoo akan mengatakannya jika Pak Yun-Gap meminta Big Mouth bertemu dengannya di Gereja Katolik pukul 8 malam Tepat saat malam hari ketika Chang-Hoo akan bertemu dengan Big Mouth Dia mendapat pesan bahwa pertemuannya diganti ke bangsal khusus Pada saat itu semua tahanan rusuh karena sepertinya Salah satu anak buah Big Mouth diperintahkan untuk melakukan itu Setelah Chang-Hoo meminta Pak Yun-Gap agar Big Mouth menemuinya Jerry berkata bahwa dia akan menemui seseorang dan mengatakan jika Chang-Hoo adalah pria yang menari Dia juga bukan seperti Jerry yang pertama kali penonton lihat Ekspresinya jauh sekali dari seorang pria miskin dengan nenek yang sakit dan adik yang tidak bisa kuliah Sepertinya Jerry ada hubungannya dengan Big Mouth Bahkan lebih dekat daripada yang penonton kira Karena ketika Chang-Hoo berada di bangsal khusus Terus ternyata yang mendatangnya adalah Pak Pak Orang yang selama ini setia di samping Chang-Hoo dan bahkan membantu Mi-Hoo untuk mengumpulkan para tahanan Supaya bisa mengambil sampel darahnya Tanpa Chang-Hoo ketahui mereka sedang dalam bahaya karena si Pirgan sedang berencana membunuh mereka Yang paling menakutkan dari itu adalah posisi Mi-Hoo yang terancam Terima kasih telah menonton